Intro Drama Kelepasan Penjelajahan Peserta KMD Gunakan Wardah Wardah Tebow 2020 Warcap Tebow 2020 Kerajaan Pusdikladda Dwarna Bumi Pusdikladda Dua kali Tebow Pramodra Dalam keadaan Selamat Bismillah Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wa Barakatuh Salam Assalamualaikum Assalamualaikum Muhammad Assalamualaikum 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 ете Assalamualaikum Assalamualaikum Benar, kita langsung saja akan memulai pelepasan ini Ada pun acara Acaranya yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung Acara drama pelepasan penjelajahan beserta KMD Warcap Tebo tahun 2020 Warcap Sedayu, Kabupaten Tebo Pemeran, seorang raja adalah Kak Sri Haryanto Sebagai permasuri adalah Dr. Nanda Rusminiwati Sebagai dayang tukang kipas Yang pertama adalah Kak Murni SPD Yang kedua adalah Dayang Adalah Kak Lahdia SPD Keempat Hulu Balang Yang pertama adalah Kak Suwito SPD MN Hulu Balang kedua adalah Kak Surajat SPD Lima Bendaro Neracu Bendaro Neracu Adalah Kak Dimas Hirmanto Kemudian yang keenam Pemeran nasihat Adalah yang pertama Kak Haji Ros Rohmadi SPD Kemudian penesat kedua Adalah Kak Haji Samsul Bahri SPD Yang ketujuh terakhir Juru Cana Adalah Kak Azari MPD Kakak-kakak Yang saya hormati Kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Wahai saudara-saudara Wahai rakyat kerajaan Sumai Muara Tebo Sekarang di dalam Keadaan kerajaan Pada saat ini Adalah Terjadinya Wabah penyakit Yang pertama Wabah COVID-19 Yang kedua Terjadinya Terjadinya Musibah Yaitu musibah banjir Oleh karena itu Para Masyarakat Kerajaan Para pengurus Kerajaan Para hurufan Para bersehat Dan semuanya Mari kita dengarkan Untuk menyelamatkan Kerajaan Ini Daripada Malam petata Daripada Malam musibah COVID-19 Agar masyarakat kita Selamat Dari musibah tersebut Maka Marilah kita Bersama-sama Berdoa Dan berusaha Mencari Bukal Mencari Kendaraan Mencari Alat Agar kita Mengunsi Dari kerajaan Ini Oleh karena itu Banyak hal Yang akan kita Laksanakan Bersama Agar Kita Selamat Dari Wabah tersebut Dan menjadi Negara yang Baik Baik datun Warah Para Para hadirin Seluruh Masyarakat Yang hadir Pada saat ini Marilah Kita Dengarkan Titah Raja Nasihat Raja Petunjuk Raja Dan Permaisuri Kita Dengarkan Kita Ikuti Dan Kita Patuhi Dan Kita Laksanakan Dengan Niat Yang Ikhlas Agar Negara Agar Kerajaan Kita Diselamat Oleh karena itu Kepada Sang Raja Raja Sri Haryanto Dipersilakan Wahai Seluruh Buru Balang Dan Penasihat Kerajaan Sedayun Kita Mendapatkan Firasat Yang Tidak Baik Sesungguhnya Apakah Yang Tengah Terjadi Di Tengah Tengah Masyarakat Yang Kita Cintai Ini Wahai Baginda Amna Ingin Menyampaikan Sesuatu Untuk Negeri Kita Setelah Ambo Melakukan Perjalanan Dari Turian Tako Radio Hingga Sialang Barat Besi Ambo Banyak Menemukan Bahwa Masyarakat Kita Keadaan Ini Pun Sangat Memperhatinkan Sangat Masih Amal Tapi Baginda Raja Ampun Baginda Raja Ampun Baginda Raja Dari Sialang Berlantak Besi Hingga Pulau Berhalo Tepatnya Di Wilayah Menyantin Ulu Masyarakat Kita Ditempat Musibah Baginda Raja Musibah Telur Musibah Banjir Musibah Kopi Baginda Raja Wahai Para Penasehat Kerajaan Berikan Sembang Dan Saran Agar Baginda Raja Dapat Mengambil Kebijakan Terhadap Rakyat Yang Kita Bisa Untuk Mengobati Raja Wahai Tuhan Rasul Ambul Sebenarnya Tidak 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 Untuk Campuran Air Sebagai Uras Supurnya Tuhan Wahai Segala Kita Yang Ada Di Negeri Putih Lajab Sedayong Dan Kecik Sakti Gedang Petua Wahai Para Rakyat Kini Negeri Kita Lagi Dilanda Bentana Gedang Banyak Nam Tuhan Tapi Tidak Tahu Tuhan Nam Banyak Bula Anak Muda Tapi Tidak Kenal Dengan Teladanya Wahai Para Sanak Saudari Negeri Betuah Negeri Dit Nantwo Rame Negeri Dit Nantwo Kinilah 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 Makin Ilang Di Negeri Kita Untuk Itu Atas Nama Pemegang Amanah Tambok Kuasa Negeri Sedayong Kuperintahkan Kepada Semua Sanat Jantan Nan Petino Begilah Meranto Kemargo Kerajaan Sumai Dan Cari Dan Galilah Ilmu Disano Agar Dapat Obat Atas Petakonan Menimpo Sebagai Bekal Sebagai Bekal Becal Bacalah Kabar Dari Telek Sandi Nan Berado Di Dalam Kantong Kertas Dan Ado Pada Tetua Sanggi Tetua Sangga Tetua Rebu Pesanku Padai Padailah Dalam Bercakap Ariflah Dalam Bertindak Jangan Ada yang Bertinggal Atau Terus Sepanjang Jalan Seribu Begi Seribu Pula Balik Walau Jasad Terbujur Kaku Hidup Hidup Kandang Adat Mati Di Kandang Seko Hidup Jaya Mati Mulia Bagilah Kabar Bilalah Nak Balik Baik Kami Bisa Baik Kami Bisa Menyambut Pahlawan Negeri Salam Baginda Raja Budi Kelas Cedayu Jatuk Seri Rianto Adi Bagi Agur Seti Negeri Duhai Segala Rakyat Negeri Dan Babatid Lohak Bebeluh Alam Berajo Namun Junjung Titang Tuan Berajo Datuk Seri Haryanto Agung Setia Negeri Sebelum Kita Tenggalkan Negeri Tercinto Maka Sebagai Bakti Kita Segala Sebagai Bukti Kalau Negeri Pernah Berpenghuni Wahai Bandaro Naracho Negeri Kumpulkan Sebagai Rezeki Yang Masih Dimiliki Dari Rakyat Serta Panglima Untuk Bekal Menjago Negeri Berhalo Mengumpulkan Sumbangan Baiklah Ini Saya Diperintah Untuk Tuan Raja Untuk Meminta Sumbangan Untuk Mengumpulkan Dana Supaya Menanggulangi Kopi Dimulai Dari Keluarga Rado Penasehat Penasehat Dua Mem Menyumbangkan Emasnya Pegipas Dan Permaisuri Serta Raja Sendiri Berbakti Menyumbangkan Kemudian Penasehat Satu Ulubalangkun Menyumbangkan Kemudian Seluruh Rakyat Dipersilakan Dengan Ikhlas Menyumbangkan Untuk Negeri Kita Ikhlaskan Wahai Rakyat Rakyat Kita Datuk Rajo Dan Permaisuri Telah Memikirkan Tentang Masa Depan Kerajaannya Ingatlah Wahai Seluruh Rakyat Laut Sakti Rantau Batwa Setiap Penjuru Ado Penunggu Telah Dilaksanakan Tugas Oleh Bendahara Naracong Bahwa Terima kasih Kepada Seluruh Masyarakat Gerajaan Ini Yang telah Bersama-sama Berceripa Yang mengibahkan Sedikit Harta Yang disayanginya Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Ingatlah Wahai Seluruh Rakyat Laut Sakti Rantau Batwa Setiap Penjuru Ado Penunggu Mako Berhati-hatilah Mulailah Berjalan Dengan Al-Fatihah Kita Baca Doa Kita Baca Tampungkan Kita Baca Tampungkan Hidup Dikandung Ada Mati Dikandung Peseco Hidup Jaya Mati Sumpurno Oleh 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 Itu Oleh Karena Itu Kami Silahkan Kepada Datuk Sangrajo Dan Pemasyuri Menyerahkan Bekal Untuk Masyarakat Kita Yang Akan Dijerah Atau Pindah Kepada Pimpinan Pergu Pimpinan Prajurit Persilahkan Untuk Menerima Bekal Dari Raja Dan Permasyuri Pertama Diberikan Kepada Regu Telah Diberikan Bekal Oleh Rasang Raja Yaitu Regu Kansil Regu Raja Wali Kemudian Regu Mawar Dan Satunya Regu Cempaka Semoga Tidak Terjadi Apa-apa Dan Selamat Dalam Perjalanan Demikian Pelepasan Ini Dan Kepada Permasyuri Dan Raja Untuk Melepasan Ini Demikian Acara Pelepasan Ini Dan Kita Ucapkan Terima Kasih Dan Kita Ucapkan Wabillahi Taufik Kual Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Dan Terima kasih.